Ya selamat sore buat teman-teman semua, selamat berakhir pekan, long weekend kali ini dan selamat Berpuasa untuk yang terakhir pada tahun ini dan selamat merayakan Idul Fitri juga buat teman-teman semua yang besok merayakan Hari Raya Idul Fitri Yuk jadi hari ini agak sorean ya karena ya mungkin nanti malam waktunya takbir keliling Oke jadi judulnya hari ini adalah THR kali ini datang dari kripto Iya jadi beberapa hari kemarin kan kita sudah dapat THR ya dari ethereum dan dogecoin Hari ini ethereum kembali mencapai all time high nya Hari ini ada juga dua kripto yang bisa dijadiin untuk THR yaitu ada Susi dan Vero Oke kita langsung saja ke Ke ini ya ke apa Ke akun indodax nya Jadi Yang saya sebutkan tadi adalah ethereum Susi dan Vero Jadi Susi dan Vero selain dari beberapa berita yang saya baca tadi pagi Di sini juga Susi ada di peringkat Peringkat 5 dan Vero ada di peringkat 7 ya dengan volumenya juga Lumayan tinggi Terus ethereum ada di Di peringkat berapa ya ETH Kok di bawah ya ethereum ya Tuk lewat tadi ETH 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 Gak ada ya Nah ini Ethereum berarti peringkat 33 Coba saya kasih bintang aja biar gak kan Dia dengan pertumbuhan 6,57% Oke Kita buka dari ethereum dulu ya Jadi langsung ke grafiknya aja Ethereum Nah Dia barusan nyentuh all time high nya beberapa jam yang lalu ya Di 64 Juta 226 Dia mungkin lagi koreksi sekarang Kalau kita lihat grafiknya Dia memang masih menunjukkan tanda-tanda Dia bakalan naik kembali Jadi ethereum ini dia memang lagi Lagi apa ya Dia lagi Jadi naik down Kenapa Karena Berita yang beredar Dia memang mau burn Koinnya tahun ini Jadi Ini adalah Berita bagus ya Karena semakin langka harganya pasti akan semakin tinggi Prediksinya sih sekitar 150 juta per Koinnya Apa Apa Harapan Mereka sih sekitar segitu nanti jadinya Kita lihat di grafik 4 jamannya pun juga Dia masih Masih menunjukkan tanda-tanda uptrend yang Sangat signifikan ya Di Hariannya pun juga sama Jadi memang Kalau kita lihat dari Grafik 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 Kecilnya Jadi yang 5 menit 15 menit Dia memang Sudah ke arah sideways Cuman Di satu jamnya Dia masih belum Kenapa Karena Mungkin Dia akan koreksi terlebih dahulu Setelah menyentuh all time high nya Jadi Mungkin Bisa Bisa nanti Antri Belinya Di Sekitar 62 700 Atau Di 62 800 Atau 63 lah Bisa Bisa Antri Untuk Beli Untuk Ethereum nya Nanti Bisa jual di Harga Sekitar 64 257 Atau Nanti Bisa Di 65 Cuman Kalau kita Mau ambil Jangka pendek Setelah kita Beli di 63 Bisa dijual di 64 Atau 64 200 Oke Eh Lanjut lagi Tadi Susi Ya Di Susi Susi Ini Makanan Eh Jadi Susi Ini adalah Makanan khas Jepang Nah Nah Kalau di grafik Hariannya Jadi MA30 sama MA60 nya Ini dia sudah Sudah crossing ya Jadi sudah pada tempatnya Nah Di MA MA7 nya Dia Masih menunjukkan Tanda koreksi Tanda koreksi sebentar Jadi mungkin Setelah dia koreksi Dia Akan langsung Terbang Kembali Nah Di Empat jamannya pun Eh Dia masih menunjukkan Grafik yang sangat bagus Baru saja Terjadi Eh Golden Cross itu Di Satu jam Barusan Jadi Masih sangat mungkin sekali Untuk Naik Jadi Kira-kira beli di Berapa Mungkin Bisa Antri di 25800 ya 25800 Atau 20 Oh sorry 200 258 Sorry sorry 258 Atau 258 500 ya 258 500 Oke Eh Lanjut Di Viro Jadi Viro 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 Ini Eh Dia adalah Mata uang yang sebenarnya Masih Sangat Worth it Untuk dikoreksi Apalagi untuk Jangka panjang ya Mungkin Kenapa Karena Jumlah stok Dari Viro ini Sama Seperti Apa Bitcoin Sekitar 21 Juta 21 Juta Koin Eh Tetapi Dia harganya masih sangat rendah sekali ya di sekitar 292 ribu ini awal-awal bulan kemarin harganya masih di sekitar 100 ribuan sekarang sudah di 200 ribuan Warna ber-300 Jadi Kemungkinan Dia masih bakalan Naik Oke bagaimana kalau kita lihat di grafiknya Di grafiknya Eh Kalau di grafiknya kalau kalian ingin beli Viro untuk jangka waktu yang panjang boleh diambil untuk di koleksi ya Kalau untuk jangka pendek mungkin masih masih dia bakalan masih masuk di sideways terlebih dahulu baru nanti dia bakalan uptrend Tetapi kalau kita lihat dia sudah terjadi crossing ya di kuning dan hijaunya ini jadi kemungkinan dia bakalan naik kembali cuman kalau kita lihat dari grafik-grafik yang lain dia masih bakalan sideways Cuman kalau 12 hari mungkin masih masih okelah jadi diambil aja Viro nya untuk di koleksi mungkin untuk jangka satu bulan mungkin bisa Sangat prospek untuk Viro nya Terus selanjut di Bitcoin ya Jadi Kenapa Kenapa Kita selalu me Lebih mengutamakan koin-koin yang Apa ya Yang umum Tidak tidak menyarankan atau tidak membuka di koin-koin yang yang aneh-aneh Kenapa karena tingkat apa sih eh jadi kekuatan fundamentalnya itu udah udah bagus jadi walaupun toh turun-turun pun dia pasti bakalan cepat sekali naik contoh misalkan Bitcoin ini ya Jadi Di tanggal 10 Dia udah sentuh di 8 869 sekian Dia sempat drop 817 Tetapi Dalam satu hari dia langsung kembali lagi di harga 847 800 eh 849 sekarang turun lagi nah mungkin ini bisa di koleksi jadi untuk satu atau dua hari atau ya satu atau dua hari atau dua atau tiga hari ke depan mungkin dia bakalan naik kembali Jadi Dia targetnya di 869 Atau dia bakalan mencetak all time high nya lagi ya jadi dia udah beberapa kali mencetak all time high nya nah ini 870 jadi targetnya nanti di 870 kalau memang mau di koleksi ya belinya di kapan ya langsung beli Beli aja nggak papa diturun-turunin yang penting bisa jadi market Makernya jadi biar enggak ada biaya Eh ETH sudah Doge 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 Kita lihat Sebenarnya Doge ini sudah menunjukkan tanda-tanda untuk uptrend ya Nah kalau kita lihat slowly Doge 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 dia sudah menunjukkan arah cuman masih belum ya jadi masih masih menunjukkan arah kita antri beli aja eh di harga 7000 di harga 7300 atau 7350 di antri-antri di situ itu aja targetnya Coba kita lihat di targetnya target ini tidak pernah terpenuhi yang kalau yang targetnya 7 7900 atau bisa di 8800 jadi beli harga di 7300 ajalah antrinya 7350 atau 7400 nanti bisa jual di harga 7 di harga 8000 atau di harga 8800 targetnya dia memang siat di harga satu US Dollar ya sekitar 14.000an cuman kemungkinan masih lama sekali Oke lanjut ke susi sudah tadi di cardano ada ke Oke cardano ini sebenarnya eh prospek ya sebenarnya dalam beberapa hari ini seharusnya eh tetapi mungkin dia masih akan koreksi dulu baru dia akan naik lagi eh target dia sebenarnya di harga 26900 atau di harga 27400 bisa antri beli di 25800 lanjut di BNB ya BNB 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 ini sebenarnya eh apa koin yang cukup cukup bagus kalau kita lihat dari grafik-grafiknya pun juga sebenarnya bagus sekali grafiknya dia mungkin lagi koreksi ya di koreksi coba nanti bisa antri beli di harga 9.846.000 nanti bisa bisa beli di bisa jual di 10.190.000an Hai jadi sebenarnya oke ini mungkin koreksi dia bakma sebenarnya koreksi dia masih di harga 9.800.000an sih cuman kalau kita ambil di 98 dan kita jual di 99.900.000 sih masih terlalu sedikit ya Jadi mungkin bisa nanti bisa beli di harga 10 eh bisa jual di harga 10 juta aja itu udah sangat oke sekali ya oke jadi eh mungkin sekian dulu ya eh beberapa eh koin yang eh saya rekomendasikan untuk beberapa hari kedepan ya hari kedepan ya lalu pertanyaannya bagaimana dengan koin-koin yang ada di peringkat 1 2 dan 3 oke eh coba kita kita buka aja ya singkat di di ini ya di grafiknya untuk EOS EOS ini kalau grafiknya sudah seperti ini sebenarnya dia sudah bakalan eh eh sideways ya di volume mana juga sudah mulai merah dia sudah bakalan sedih sebenarnya cuman kalau kalian memang mau tetap beli ya ya silahkan di harga 190 kalian antri aja di harga 190 berapa ini 194 nanti bisa jual di harga 219 cuman saya enggak yakin juga dia bakalan masih bakalan naik lagi kenapa karena ya kita coba kita lihat EOS ini sebenarnya saya juga kurang kurang paham dengan grafiknya nah grafiknya seperti ini dia sudah sempat sentuh al dia sudah bikin all-time high-nya jadi kalau koin-koin koin-koin yang seperti ini sebenarnya saya tidak begitu merekomendasikan untuk di koleksi terus seg performance blockchain blockchain apa tadi HP 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 itu Hai kok enggak keluar HP betul ya kok enggak keluar ya HP 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 ah kalau koin-koin seperti ini sebenarnya eh cocoknya untuk dicopet-copet aja ya kenapa karena lihat ini ekornya panjang-panjang sekali jadi ini sangat rawan sekali bagi teman-teman yang mau koleksi koin-koin ini ya kalau mau dicopet aja silahkan monggo bisa dibeli di antri beli di harga 6000 atau di harga 5950 nanti bisa jual di harga 6200 atau di harga 6300 terus yang peringkat ketiga ada metik-metik network so metik-metik network kita lihat di grafik eh satu jamannya masih oke sebenarnya kalau mau dibeli silahkan di 4 jamannya juga masih oke masih layak untuk dibeli hariannya pun juga masih mantap ini ya metik ini kalau kalian mau beli untuk copet-copet aja silahkan di 17250 nanti bisa jual di 18000 ya oke jadi eh sekitu aja dulu ya jadi tambahan dari tiga peringkat tertinggi eh di idr market indodax sudah saya bahas eh sekali lagi saya ingatkan bahwa eh investasi di kripto ini ini adalah investasi yang beresiko sangat tinggi sekali jadi eh silahkan gunakan uang dingin kalian jangan gunakan uang keperluan sehari-hari atau eh uang pinjaman dari bank atau dari manapun juga lah itu sangat tidak dianggung tidak dianjurkan sekali karena dia high return juga high risk jadi saya kembalikan ke teman-teman semua ini adalah video analisa teknikal menurut saya dan prediksi saya terkait dengan kripto eh kalau mau dipakai untuk dijadikan referensi monggo tetapi eh resiko tetap ada di tangan teman-teman semua Oke sampai ketemu di video selanjutnya